Di setiap gunung memiliki variasi jalur pendakian masing-masing, walaupun tidak terlalu tinggi, belum pasti mudah untuk didaki. Halo, kamu lagi ya bang? Saya lagi, saya lagi. Sekitar seberapa ini mas? Sekitar jam setelah 12. Nanti sekitar jam 1, kita ambil lagi mungkin ya, kita ngopi-ngopi bentar sama makan-makan. Sudah, ini kita bersama Mas Ulum, sama Mas Slutwi, kawan Slutwi. Sebelum melakukan pendakian, kami tidak lupa berdoa. Karena, dari doa, kita bisa diberi selamat oleh yang maha kuasa. Cuaca berawan menemani pendakian kami. Yang kami harapkan, dalam pendakian kali ini, tidak diguyur hujan. Sebelum masuk pintu rimba, dalam jalur pendakian puncak Argo Piloso, kita diseguhi jalur tangga yang disusun rapih. Oh iya, di beskip puncak Argo Piloso, kita bisa menemukan air tiga rasa. Air tiga rasa, menurut pendapat warga setempat, memiliki tiga rasa yang berbeda. Maka dari itu, kami mencoba air tersebut. Ya, ini adalah tempat pengambilan air tiga rasa. Tendang tiga rasa. Nah, disini ada seperti sebuah sumberan air, yang terbagi menjadi tiga. Konekatanya itu mempunyai kasihatnya masing-masing. Yuk, kasih. Jadi, disini kita memutuskan untuk minum lah. Minum air di sini. Disini, siapa tahu bisa memberikan kasihat dan juga diberikan keselamatan oleh orang-orang yang ada di saat ini. Semoga selalu diberikan keselamatan. Jadi, setelah tadi kita mengambil air di air tiga rasa, kita sekedar minum saja. Tidak mengisi air di itu, karena persediaan airnya masih lumayan. Belum ada yang kurang. Maksudnya belum ter-minum lah. Air masih terisi semua. Jadi, jalurnya ini di setelah kita tempat pengambilan air tadi. Ini ada jalur. Bisa dilihat. Dari air tiga rasa, kita akhirnya masuk pintu rimba. Dan, pendakian sesungguhnya akan dimulai dari sekarang. Jalur pendakian puncak Argo Piloso dipenuhi dengan akar. Dengan kemiringan jalur kurang lebih 80-90 derajat. Jadi, kita sampai di sebuah pertigaan. Arah ke sana adalah menuju ke tempat Cegang doang. Coba bisa di-shoot. Jalur tersebut, kita kalau ambil kiri itu nanti arahnya ke Cegang doang. Terus, kalau kita mau ke puncak, kita ambil kanan. Oke? Siap, Allah. Let's go. Tekstur tanah yang lembek dan licin sudah menjadi bekal pendakian kali ini. Jalur pendakian puncak Argo Piloso dibagi tiga pos sebelum menggapai puncak. Tetapi, sebelum melewati pos tersebut, kita harus melewati tiga petilasan. Puncak Argo Piloso adalah salah satu dari Seven Summit Muria. Dan juga menempati posisi dua puncak tertinggi Gunung Muria. Ya, jadi di puncak Argo Piloso ini, kontor tanah itu didomisi oleh tanah dan akar-akar. Bisa kita lihat. Jalurnya penuh dengan akar. Oke, saksikan terus. Kakek ini terus melangkah, menggerus jalur pendakian yang dipenuhi oleh akar dan tanah yang licin. Kerimbunan jalur pendakian membuat kepala kami terlindungi dari panas sang mentari. Semakin tinggi kami berpijak, jalur pendakian semakin sulit. Oh iya, jalur pendakian puncak Argo Piloso tidak disarankan untuk pendaki baru. Jadi kita sampai di kejelasannya pertama. Tapi di sini tidak ada pelang nama yang menunjukkan ini kejelasannya siapa. Bisa di shoot. Dan kita ini belum sampai di pass. Masih ada dua piloso lagi? Ya, masih ada dua piloso lagi. Oh iya, saat saya mendaki puncak Argo Piloso, kondisi fisik kurang fit. Dan melihat jalur pendakian seperti itu, ada pikiran yang mengganjal dalam kepala. Apakah saya mampu menggapai puncak? Tidak usah difikirkan. Yang terpenting, saya harus tetap berusaha semaksimal mungkin. Karena sesuatu yang hebat membutuhkan perjuangan yang sangat hebat. Aduh, Mas Sulung. Kenapa Mas Sulung? Tidak, tidak. Tidak, tidak. Gimana? selamat menikmati 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 selamat menikmati